Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Pleno rekapitulasi suara bahkan diwarnai adu jotos Saksi partai politik yang protes menganiaya Ketua PPK Gane Barat Utara Di Medan Sumatera Utara, unjuk rasa diwarnai saling dorong dengan polisi Masa menuntut KPU Kota Medan menghitung ulang suara Setelah ada dugaan penggelembungan dan pengalihan suara ke salah satu partai Sebenarnya Kisru selama proses rekapitulasi penghitungan suara juga terjadi Setelah sistem rekapitulasi atau Sirekap milik KPU RI banyak diprotes Dalam Sirekap ditemukan ketidaksinkronan data antara formulir C hasil dengan data di Sirekap KPU pun kemudian memperbaharui laman Sirekap Jadi minus tabulasi diagram perolehan suara Sirekap tetap berfungsi yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap Agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat Nah selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano Sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano Yang memuat data perolehan suara maka itu menjadi polemik Nah sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan Maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampo menganggap emosi publik wajar Keganjilan Sirekap membuat gaduh hingga akhirnya publik mendorong penghitungan suara berjenjang Ya karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini gak bisa dipegang gitu ya Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalakan satu pihak Bericu penghitungan suara di sejumlah daerah hingga permasalahan Sirekap yang menjadi polemik Tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU RI Jangan sampai timbul kecurigaan hingga terkikisnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu Tim Liputan, Kompas TV Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih